Aku yakin banget nasi di rumah kalian tuh bakal cepet abis kalo misalkan kalian masak ini Kalo lagi gak ada ayam di rumah, lagi tanggal tua kayak gini Emang paling enak makan baso guys Pertama-tama ini basonya langsung aja kita potong-potong belah 4 kayak gini Nah udah kayak gitu langsung aja kita goreng Disini aku ngegoreng basonya itu sampe dia berubah warna Nah udah kayak gitu kita siapin aja semua bumbu-bumbunya Bumbunya itu cuman ada bawang merah, bawang putih, sama cengek Udah kayak gitu langsung aja kita chopper Jangan lupa tambahin air biar gak seret langsung aja kita tutup Dan ini aku pake chopper Mitochiba H50 yang harganya terjangkau dan ini tuh luar Dia memiliki 4 mata pisau dan bisa banget buat ngancurin daging, sayur, bahkan bumbu kayak gini guys Hasilnya tuh bener-bener haus banget kayak gini Pokoknya kalian harus banget punya sih Nah udah kayak gitu langsung aja ini aku pengen bikin dia gak bau langu Aku masak sampe dia gak bau langu Udah kayak gitu langsung aja tambahin garam, lada, gula, dan penyedap Abis itu tinggal diaduk-aduk dan tambahin basonya yang udah tadi di kita goreng Tinggal diaduk-aduk lagi dan jadi deh Makan pake nasi panas kayak gini bener-bener enak Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax